Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Asim Presiden Joko Widodo membuat keputusan yang sebetulnya tidak terlalu mengujudkan Dimana dia memberi ormas keagamaan konsesi tambang Jika saya tidak salah, konsesi tambang untuk ormas keagamaan ini Pertama kali dikemukakan Presiden saat membuka muktamar NU Di Lampung beberapa tahun yang lalu Pada saat itu Presiden Jokowi menjanjikan bahwa NU akan diberi konsesi tambang Persoalan konsesi tambang ini diberikan oleh Jokowi Karena Jokowi melihat bahwa warga muda NU banyak yang memiliki potensi cerdas dan pintar Dengan sumber daya manusia yang seperti ini Jokowi lalu meyakini bahwa konsesi tambang akan menjadi hal yang potensial untuk dikelola oleh NU Penyataan Jokowi pada muktamar NU 2021 itu jelas mengundang kontroversi Karena seolah-olah konsesi itu hanya diberikan sebagai imbalan politik bagi dukungan NU selama ini pada pemerintahan Sementara itu bagi NU itu kesempatan emas karena NU dilibatkan dalam pengeluaran sumber daya alam yang sangat penting di negeri kita Ide ini mengendap dan tidak terlalu terdengar setelah muktamar NU Namun kemudian muncul kembali akhir-akhir ini Di mana aturan konsesi tambang yang pemerintah Godok tidak hanya diperuntukkan bagi NU Namun bagi seluruh ormas keagamaan di Indonesia Tidak hanya bagi ormas Islam namun juga ormas agama-agama di luar Islam Untuk memulai itu Bahlil Lahadalia menyatakan jika mereka mempersiapkan konsesi tambang pertama bagi ormas Nahdotulama Ini kata Bahlil Hal yang menarik dari sekian ormas Islam Pandangan mereka berbeda-beda NU yang diwakili oleh ketua umum BPNU menyatakan Konsesi tambang sebagai terobosan yang diberikan oleh Jokowi Dengan konsesi tambang mereka bisa berkontribusi bagi kehidupan yang lebih baik di Indonesia Bagi umat Islam khusus untuk ormas-ormas Islam Muhammadiyah tidak serta merta menerima Organisasi terbesar kedua ini perlu melihat keadaan secara saksama Jika benar pemerintah menawarkan mereka konsesi tambang Maka mereka akan mendiskusikannya Agar persoalan ini justru tidak akan menimbulkan efek negatif bagi Muhammadiyah Mereka memiliki kekhawatiran akan hal efek negatif Karena mereka tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang Konsesi tambang bagi ormas keagamaan ini memang tes dan sekaligus pertanyaan besar bagi mereka Menariknya wacana publik cenderung justru negatif dalam menanggapi masalah konsesi tambang ini Kalangan masyarakat awam melihat konsesi tambang sebagai ijon politik Bagaimana sebuah ormas yang tidak memiliki latar belakang pengalaman soal pengelolaan tambang Tiba-tiba mereka mendapat ini semua Bisnis tambang adalah salah satu bisnis yang rumit dan komplek Jangankan ormas keagamaan, pengusaha, dan perusahaan yang sudah memiliki pengalaman panjang saja Dalam mengelola tambang banyak yang mengalami kebangkutan Wacana publik yang kritis pada ormas keagamaan dan pemerintah soal konsesi tambang ini pada dasarnya didolong oleh Sikap sayang masyarakat pada ormas-ormas keagamaan tersebut Kalangan masyarakat berpikir bagaimana nasib sebuah perkara jika diserahkan pada mereka yang bukan ahlinya Dalam kacamata politik hal ini, konsesi tambang pada ormas keagamaan itu juga dikhawatirkan Mendegradasi derajat ormas keagamaan Seolah-olah ormas keagamaan yang berpuluh-puluh tahun sudah menunjukkan perjuangan mereka untuk kemasrahatan publik Namun dengan konsesi tambang yang diberikan mereka tidak lagi berada di publik Kita mengkhawatirkan jika persoalan-persoalan publik yang membutuhkan pembelaan mereka menjadi terabaikan Jika kita tidak memiliki ormas keagamaan yang kritis karena konsesi tambang Kemana masyarakat harus meminta bantuan lagi untuk menyuarakan aspirasi ke pemerintah dan juga lembaga politik Dalam teori sosial, ormas keagamaan ini biasa dimasukkan dalam kategori masyarakat sipil atau civil society Dalam teori sosial, pengelompokan masyarakat biasanya terbagi ke dalam kelompok masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat bisnis, ekonomi, dan pemerintah Masyarakat sipil ini adalah masyarakat yang independen dari kelompok bisnis, kelompok politik, dan juga kelompok negara atau pemerintah Ciri mereka adalah kemandirian organisasi dan keperpihakan pada kepentingan masyarakat secara umum Jika antara negara dan masyarakat berhadapan, maka masyarakat sipil biasanya berada pada posisi masyarakat Mengapa? Karena negara sudah kuat dan masyarakat dalam posisi lemah Karenanya mereka berada di samping atau di belakang yang lemah N.O. Muhammadiyah dan Ormas Omar Kagaman Islam Indonesia biasa disebut dengan istilah masyarakat sipil terbesar Pada zaman Gustur misalnya N.O. adalah pendobrak masa rejim Soeharto Gustur memposisikan N.O. sebagai organisasi masyarakat sipil yang memainkan peran kritis Dan cenderung oposisional pada kebijakan Soeharto Pada masa Gustur keadaan N.O. sebagai ormas masyarakat sipil juga tidak kaya dan bahkan cenderung lebih sederhana Dan kurang apabila dibandingkan dengan keadaan N.O. pada saat ini Dalam keadaan yang tidak begitu kuat dan stabil pun, Gustur tetap tidak mau kompromis soal posisi N.O. sebagai masyarakat sipil yang kritis Posisi ini Gustur pada N.O. yang demikian ini tidak goyah oleh tawaran-tawaran yang berasal dari pemerintah Yang bisa menyebabkan N.O. menjadi organisasi yang tidak independen Dan menyebabkan jauh dari agenda-agenda organisasi dan naktiin Jika kita sepakat bahwa N.O. kini melanjutkan spirit Gustur maka konsesi tambang yang diberikan ke pemerintah Jokowi justru harus dilihat sebagai hal yang mengkhawatirkan Pada sikap kemandirian dan kritisisme N.O. N.O. yang baru saja mengeluarkan fatwa ketidakbolehan memberikan salah antaragama pada istimewa ulama di bangka berhitung Juga merasa happy dan memberikan apresiasi yang tinggi pada pihak pemerintah Bukankah sikap yang demikian ini akan menyebabkan terjadinya persepsi yang negatif pada N.O. dari mereka yang selama ini melihat N.O sebagai lembaga fatwa kritis Konsesi tambang memang menjanjikan bagi mereka yang bisa mengelola Karena tidak semua pihak bisa mengelolanya menjadi uang Namun hal yang perlu kita ingat juga adalah konsesi tambang merupakan industri ekstraktif Yang merusak lingkungan dan menyebabkan perubahan suhu udara Banyak kalangan yang mengkritik dan mengalamatkan penyebab utama kenaikan suhu udara dan kerusakan alam pada pengusaha tambang Karena kerusakan yang diikibatkan bukan main-main Berdampak pada penurunan kualitas hidup di seluruh sektor dan kehancuran bumi Sebagai catatan jika kita tahu bahwa industri tambang ini merupakan industri ekstraktif Yang menyebabkan dekadensi dan kerusakan alam Mengapa ormas keagamaan harus menerimanya? Bukankah ormas keagamaan harus menjaga alam dari kerusakan nyata di bumi dan di laut? Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!